Salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto adalah penyediaan 3 juta unit rumah untuk masyarakat kurang mampu. Program ini akhirnya dimulai ditendai dengan peletakan bentuk pertama di Kabupaten Tanggrang. Program 3 juta rumah per tahun Presiden Prabowo telah resmi dimulai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Muaruwarar Sirait di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggrang, Banten pada Jumat 1 November 2024 yang ditandai dengan peletakan bentuk pertama pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Itu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama yang belum punya rumah. Siapa itu? Saya sudah sampaikan kepada Presiden dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik. Saya berharap dari dosenku rumah itu ada tutsur TNI, Pakat Tangkama Bintarai, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa berpenghasilan rumah. Ada polisi yang berpenghasilan rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Akan ada 250 unit rumah tipe 36 lengkap dengan furniturnya yang dibangun di lahan seluas 2,5 hektare. Pembangunan ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Pembangunan rumah digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik Konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Aguan mengatakan perusahaannya mengalokasikan anggaran sekitar 60 miliar rupiah dari anggaran yang disiapkan perusahaan melalui program corporate social responsibility atau CSR. Saat ini penerima rumah gratis masih digodok, namun tetap mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian. Mulai dari TNI Polri berpangkat rendah, ASN golongan bawah, guru berpenghasilan rendah hingga berbagai komponen masyarakat yang heterogen. Meski gratis, penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat, namun status kepemilikan rumah masih dalam penyusunan. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!